Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Sudah dekat liburan lebaran Dan biasanya saya kalau liburan lebaran Itu di auto driver ada program namanya mudik in style Jadi saya dipinjami mobil Yang kadang-kadang mobilnya itu sangat bagus Lebih bagus daripada mobil yang saya punya dan happy rasanya Bisa liburan lebaran pakai mobil yang spesial Bareng sama keluarga berkunjung ke sanak saudara Nah tapi tahun ini saya Walaupun ada mudik in style juga Saya ingin melakukan yang sebaliknya Jadi saya mudik pakai mobil pinjeman dari APM Tapi saya juga pengen minjemin mobil saya Untuk orang-orang yang spesial menurut saya Supaya mereka juga bisa lebih aman Lebih nyaman mudiknya dan mungkin lebih happy gitu ya Jadi saya memutuskan stargazer ini Tahun ini akan saya pinjamkan ke Pak Sohib Nah buat anda yang bingung siapa sih Pak Sohib Kalau anda yang udah lama follow saya pasti kenal Pak Sohib itu adalah driver keluarga kami Driver yang setiap hari membawa istri saya Anak saya sekolah Dan dia udah kerja disini mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu ya Tadinya pas pertama kali kerja disini itu cuma pakai motor Dan dia rumahnya itu di Bogor Jadi bolak-balik itu pakai motor luar biasa Alhamdulillah setelah 2 tahun kerja disini Dia bisa membeli mobil Mobilnya juga Suzuki Carry tahun 80an Yang ya oke lah Maksudnya lebih oke daripada motor Tapi pasti bakal lebih nyaman Kalau misalnya dia pakai stargazer ini Lebih baru, lebih reliable, lebih lega, lebih bertenaga, lebih irit bensinnya Jadi pasti dia akan sangat suka Kenapa saya memutuskan memberi reward ke Pak Sohib Karena kami sangat suka dengan attitude-nya Selalu senyum orangnya Kadang-kadang suka bikin jokes-jokes yang mungkin garing ya Tapi menggambarkan betapa semangatnya dia kerja disini Selalu jujur dan rajin sekali gitu ya Pagi-pagi tuh sudah semua mobil tuh bersih gitu ya Kadang-kadang gak diperintah pun juga Dia lakukan semua hal yang membuat kami senang gitu Memiliki Pak Sohib di keluarga kami Makanya ah lebaran dia harus dapat yang terbaik Dan saya putuskan untuk meminjamkan stargazer ini ke Sohib Dan bukan hanya meminjamkan Tapi saya juga akan melakukan sejumlah persiapan ke mobil ini Supaya makin aman Supaya makin nyaman buat Sohib bersama keluarganya mudik Atau jalan-jalan di liburan lebaran Nah ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mobil itu mau dipakai mudik Walaupun mobilnya dalam kondisi baru Tapi tidak ada salahnya buat kita ngecek lagi Kalau saya pernah bikin video sama Shell ya Mereka tuh punya ini Mereka punya singkatan untuk mempermudah Yang harus di cek sebelum mudik itu adalah Pea powder Pea itu paper Habis itu ada dua kan peanya Pea powder Pea itu paper Habis itu petrol Nah itu sih nanti pas mau berangkat Nah tapi berikutnya kita harus ngecek Oil kita Kemudian kita harus ngecek W itu water Jadi fluida-fluida yang ada di mesin Terus D Ada damage enggak Ada kerusakan apa enggak Kemudian E nya itu electrical Dan R nya itu rubber Rubber itu karet-karet Termasuk ban semua Nah daripada saya ngecek sendiri Dengan pengetahuan yang terbatas Mendingan saya langsung bawa ke bengkel Hyundai Untuk dilakukan general check up Karena Anda bisa melakukan itu Anda bisa melakukan general check up Ke bengkel resmi Seperti yang akan saya lakukan berikut ini Ya jadi tahun ini total ada 3 mobil yang saya pinjamkan ke karyawan-karyawan kami Kalau Anda lihat video sebelumnya itu ada Honda BR-V Itu akan dipakai oleh Pak Yanto Pak Yanto ini selama ini tugasnya itu Untuk ngurusin ayah saya Antar jemput Kemana pun ayah saya mau jalan pakai Honda BR-V itu Nah itu akan dipakai untuk mudik dia Kemudian Wuling Bingo EV Itu akan saya pinjamkan ke Abel Karena Abel kan selama ini pakai Datsun Go Beyond The Champion Nah cuman Datsun itu kan mobil modifikasi dengan pair yang ceper Dan dia juga cukup sempit gitu ya Jadi kayaknya akan lebih ekonomis dan lebih nyaman Lebih stylish buat Abel Kalau dia bisa Mudik atau liburan lebaran pakai Wuling Bingo EV Nah yang ketiga ini Stargazer ini untuk Pak Sohip Karena Stargazer ini Relatif baru Dan rasanya orang kalau misalnya mau Mudik lebaran Liburan gitu Saya tuh selalu berpikir penting sekali Punya mobil yang Reliable Untuk dipakai Karena kalau misalnya Mobilnya Enggak reliable Ya ada deg-degannya gitu Dan liburan keluarga yang mestinya menyenangkan bisa jadi repot di jalan Kalau misalnya mobilnya tiba-tiba mogok Atau ada trouble lainnya Nah tapi walaupun Stargazer ini baru Tetap Saya Pengen mobil ini diperiksa lagi Supaya Kondisinya benar-benar fit Dan bukan cuma diperiksa Tadi saya juga bilang Saya Pasangkan dashcam Karena kebetulan Stargazer ini belum dipasangkan dashcam Dan Penting Dashcam itu apalagi untuk liburan Perjalanan yang jauh Karena Dia bisa merekam semua kejadian Dan bisa menjadi Bukti Bisa menjadi Satu fakta yang membantu ketika terjadi insiden Atau Kecelakaan Atau pencurian Semua itu terekam Nah dashcam yang saya pakai ini adalah Blackview DR970X Dua channel Jadi ada satu di depan Ada satu di belakang Jadi tenang Pak Sohib Gak ada yang Gak ada yang madep ke Dalam Jadi privacy terjaga Sama keluarga Nah Blackview ini Ini dia adalah salah satu Pionir dari dashcam di Indonesia Dan kualitasnya itu sudah teruji Sangat reliable Bahkan dirancang itu Untuk tahan dengan panas Indonesia Dia bisa beroperasi sampai 80 derajat celcius Kemudian dia juga Punya waranty yang panjang Sampai 18 bulan Dan pengalaman saya dengan Blackview Itu Pairingnya dengan handphone kita Untuk Download file Misalnya kita mau Download file Abis waktu kejadian Itu sangat seamless Pairingnya itu Gampang sekali Gak ada ribet-ribetnya Dan dia juga punya Teknologi Substream Jadi kita juga bisa Melihat Dari handphone kita Kejadian apa yang ada Di mobil Pada saat mobil itu Berjalan Nah kualitas gambarnya Sendiri Blackview DR970X2 Channel ini Sudah 4K Dan Sensor 4K Nya itu Mereka mengklaim Yang terbaru Sony Starfish 2 Jadi benar-benar Tangkapan gambarnya itu Sangat tajam Bahkan dia dilengkapi juga Yang kamera depannya itu Dengan sensor IMX678 Yang memungkinkan Kamera ini Beradaptasi Di Cuaca yang Atau di Kondisi yang terang Seperti di siang hari Atau kondisi malam Jadi malam pun tetap Jelas Gambarnya Serta dynamic range Lebih bagus Dengan sensor IMX678 itu Lantas kamera ini Juga dilengkapi Dengan shutter speed Yang lebih cepat Dibandingkan Generasi sebelumnya 3 kali lebih cepat Itu karena Dia memiliki Bukaan diafragma Yang lebih besar Sebelumnya itu Bukaan diafragma 1 per 2,8 Sekarang ini 1 per 1,7 Jadi cukup signifikan Peningkatan Bukaan Lensanya Sehingga cahaya Yang masuk Lebih Banyak Ketika cahaya Yang masuk Lebih banyak Shutter speed Itu bisa Dipercepat Jadi anda bisa Membekukan Gambar Bisa diperlukan Misalnya pengen Lihat plat nomor Atau apapun Yang detail Itu bisa Di freeze Lebih bagus Terus dibandingkan Generasi sebelumnya Kemudian dia juga Punya Image Signal Processor Yang teknologi terbaru Jadi gambar itu Tidak langsung mentah Tapi diproses Secara digital Sehingga menghasilkan Gambar yang Cernih Dengan kontras yang Baik Nah yang menariknya Kamera ini Juga punya Pemicu Pemicu rekaman Jadi Desk cam itu kan Dia Nyimpen File Nanti kalau misalnya Memorinya sudah habis File yang terdahulu Itu kan akan Dihapus Nah tapi kalau ada Satu kejadian tertentu Itu file bisa dimasukkan Ke folder khusus Sehingga dia Tidak bisa terhapus Nah Pemicunya Itu ada Dari G-sensor Salah satunya Jadi ketika dia Mendeteksi Ada tabrakan Dia akan langsung Merekam Nah tapi Hebatnya ini Desk cam Dia bukan hanya Merekam setelah Pemicunya itu terjadi Tapi dia bisa Merekam Sampai 10 detik Sebelum Pemicunya itu Berjalan Jadi dia itu Sebenarnya selalu Merekam Dan begitu ada Satu pemicu Misalnya mobil tertabrak Dia akan Menyimpan Atau nge-save Kejadian dari 10 detik Sebelum pemicu itu Terjadi Sehingga Anda bisa Melihat rangkaian Peristiwanya Nah kalau sebelumnya Itu hanya 5 detik Tapi ini generasi terbaru Ini sudah Sampai 10 detik Sebelum Kejadian Dan bicara Memori Blackview DR 970 X2 Channel ini Juga sudah dilengkapi Dengan kodek HEVC Slash H.265 Yang dia memungkinkan Kompresi file Lebih baik Jadi Gambar itu Bisa disimpan Dengan memori Yang lebih kecil Alhasil dengan Memori kartu yang sama Anda bisa Menyimpan Rangkaian peristiwa itu Lebih Banyak Dibandingkan Normalnya Teknologi tersebut Juga memungkinkan Kualitas gambar yang bagus Karena dia bisa Merekam Dengan bitrate Sampai 60 megabit Per detik Nah jadi ini adalah Deskamp yang Sangat canggih Berharap Tidak ada Kejadian apa-apa Selama pas Sohib Mudik Menggunakan ini Tapi Kalau misalnya Sesuatu terjadi Deskamp ini Diharapkan Bisa merekam Seluruh rangkaian Kejadian Oke sekarang Kita udah Dekat Kita udah turun Di tol Kemayoran Dan sekarang Kita langsung Menuju ke Hyundai Junter Terima kasih telah menonton Oke sekarang Kita udah sampai Di Hyundai Junter Di sini nih Tempat saya Ngambil Ioniq 5 Ngambil Stargazer Ini juga Di sini Pesan dealernya Dan sebenarnya Ini mobil Baru servis Baru servis 3000 km Yang lalu Jadi gak perlu Servis Tapi saya mau Ngecek mobil ini Supaya aman Di bawah Sohib Mudik Halo pak Selamat siang pak Selamat siang Saya dengan Tio Pak Pak Tio Pak Tio Ini Tolong Dicek Karena mobil ini Mau dibawa mudik Sama driver saya Siap Jadi tolong dicek Yang berkaitan Dengan keselamatan Pastinya kita akan Periksa dengan detailnya Pak ya Siap Berapa lama Kira-kira Untuk Pekerjaan sekitar 40 menit pak Sampai 1 jam Kita utamakan Ke fitur safety dulu Baru Tetap nanti Nanti akan diperiksa Bagian mesinnya Kalau memang Dibutuhkan untuk servis Nanti akan saya Konfirmasi Pokoknya mobilnya Fit buat mudik Baik Kita pakaikan dulu Siap Saya tunggu di dalam Terima kasih Selamat mbak Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Sudah kelar Semua dicek Dan ternyata Tadi Ada satu bagian Yaitu van Itu ada recall Ternyata Jadi tadi diganti Secara gratis Dan berapa biayanya? Nah biaya general check up Kalau tidak ada penggantian Apapun ya Biaya jasanya Itu kalau untuk Hyundai Biaya kereta dan stargazor Itu sekitar starting from 315 ribu rupiah Sedangkan kalau untuk Mobil-mobil yang lebih Tinggi seperti Santa Fe Itu mulai dari 400 ribu rupiah Itu adalah biaya yang Sangat ringan Menurut saya Untuk pengecekan Di bengkel resmi Dimana mereka sudah punya Standarnya semua Dan bikin mobil ini Jadi Lebih fit lah Jadi kita lebih Percaya diri Bawa mobil ini Karena saya gak pengen Walaupun Ini mobil saya pinjemin Tapi yang minjem mobil ini Jadi Bermasalah gitu Di jalan Nah sekarang jadi Udah fit Terus Bensin juga Udah saya penuhin Jadi Pak Sohib juga gak perlu Repot-repot isi bensin lagi Nanti Kalo dia habis ya Dia Isi Dan Bicara bensin Emang ini mobil Hemat sekali ya Dari pertama kali Mobil ini Dipakai Jadi udah Berapa ribu kilo nih Udah hampir Empat ribu kilo Dipakai Sama Pak Sohib itu Dalam kota ya Kebanyakan Itu Konsumsi Bahan bakarnya Masih 13,8 km per liter Jadi mestinya Gak terlalu berat Biaya bahan bakarnya Buat Sohib Pinjain mobil ini Tapi ya Sekedar sharing ya Mungkin buat Anda semua Baik Anda karyawan Maupun pengusaha Kemungkinan besar Anda itu memiliki Karyawan Di rumah Entah itu driver Atau asisten rumah tangga Atau babysitter Atau lainnya Gitu ya Zaman sekarang itu Yang paling mahal Adalah Kejujuran Dan Ketika Anda Mendapatkan Karyawan yang Jujur Apalagi Rajin Dengan attitude Yang menyenangkan Gitu ya Anggaplah mereka Sebagai Keluarga Karena itu Karena itu adalah Salah satu Aset yang Paling berharga Buat Anda Itu akan Memudahkan hidup Anda Dan Beneran deh Saya sudah Berkali-kali Ganti-ganti Karyawan itu Kejujuran itu Yang paling Berharga Dan Jangan Sungkan Untuk memberikan Reward Kepada Orang-orang Yang bekerja Dengan sepenuh hati Ke Anda Supaya Semuanya happy Semuanya happy Bekerja dengan Anda Sip Sini dulu Ya pak Lu bingung gak Kenapa kamu di Shooting Lumayan bingung Apa Bingung Bingung Senyum-senyum Kamu Lebaran Ke mana Ya paling pulang kampung Pulang kampung Kamu di mana sih Bukannya sekarang rumah kamu Emang di kampung kamu Di kampung Kita pulang ke rumah istri Oh rumah istri Sekarang kamu tinggal di Bogor Rumah istri di Cianjur Oh ke arah puncak Situ Tinggal lurus Oh gitu Nah terus kamu Kalau balik ke kampung istri Itu ngapain Ya Sewajaran di kampung lah Biasa ngapain gitu Main-main ke tempat sodara Ke teman Terus Kebanyakan sih Tiduran balik Oh gitu Nah waktu kamu Belum punya mobil yang carry itu Kamu naik motor Terus ke Cianjur Naik motor ya Berempat Berempat sempat Berempat naik motor Nah pas udah pake carry Udah bisa Terakhir kemarin Nah Hib Tahun ini Hib Kamu boleh pake Stargazer buat Lebaran kamu Wah beneran pak Iya Serius Serius Oke Nih Kamu pegang Saya mau pake Buat Jalan-jalan Lebaran Keluarga kamu Terima kasih ya pak Dan udah saya siapin Siapin Udah saya General check up Di Hyundai Oh siap Udah saya pasangin desk cam Biar tau dong Kemana-mana Kok itu ya pikirannya Bener juga ya Bener dong Bener juga ya Bisa saya cek Kamu lagi dimana Enggak lah Gak saya cek Udah kamu Siap-siap Pokoknya ini Tapi Ini Karena kamu Setahun ini Kamu rajin Kamu jujur Kamu Apa Nyenengin keluarga kita Jadi Kamu Bisa lebaran Lebih aman Dan lebih nyaman Pake mobil ini Nah oke Siap Sekarang Kamu boleh Bawa mobilnya Buat liburan lebaran Sama keluarga kamu Semoga Lebarannya Jadi lebih aman Lebih nyaman Salam buat keluarga kamu Terima kasih pak Siap Enjoy Enjoy Makasih pak Cobain dulu Walaupun udah sering Sini Ncobain Tapi kalo udah ada omongan Mau dipinjemin Beda rasanya Aduh Nggak nyandu banget ini Dipinjemin mobil Menuh mobilnya Enak banget lah Nggak dingin Pokoknya udah kekinian lah Dibanding carry saya Carry saya sih emang enak Empuk juga Cuman kan AC nya AC gelebuk Tapi nggak AC gelebuk Angin doang Gitu Tapi ini bersyukur banget ya Nih Udah mobilnya Emang tiap hari Saya pake ini Nggak tiap hari sih Seringan nih mobil Perang Sebutnya Enak banget Udah gitu irit Tapi Tetangga Ntar Nyangkanya Saya Punya tuyul Atau korupsi Kalau korupsi saya Nggak mungkin Korupsi apaan ya Sebanyak ini Nggak Cuman nyumpir Korupsinya apa Coba Mungkin Ternyak saya Punya tuyul Tapi nggak Baik-baik Keluarga saya Eh tetangga saya Maksudnya Intinya Sekarang Mau enjoy Pulang kampung Naik mobil Senyaman Stargager Yaudah guys Sekarang saya mau jalan-jalan dulu ya Dadah Nanti disambil lagi Kayak enakan dia di dalam Ngomong Gimana hip Kondisi masih oke Oke pak Udah ada deskamnya Siap Udah dicek di bengkel Hyundai Oh siap Kalau misalnya ada apa-apa Kamu ada hotline servicenya juga Siap Hati-hati bawa mobil ini ya Pasti Supaya keluarga kamu aman Aman Iya Oke Oke pak Tadi saya kepikiran Ada kemungkinan nggak saya Kalau mau Dapetin mobil kayak gini gitu pak Hah? Maksudnya? Pengen Mobil kayak gini gitu Beli? Mungkin nggak ada kemungkinan Tapi menanya aja Paling gampang Iya Dikasih sama orang Iya Dari bapak aja Eh kok dari saya Nah Tapi Ada juga Kalau misalnya kita mau pakai uang sendiri Cara yang lebih mudah buat dapetin ini Nih dengerin ini hip Siap Udah pastinya hip Kalau misalnya kita mau punya mobil Mobil pertama Tapi uang kita secara cash belum cukup Pasti kita bisa pakai bantuan lembaga pembiayaan Nah Kamu bisa pakai BSI Otto Yang dia bekerja sama dengan Mandiri Utama Finance Di unit syariahnya Yang pertama benefitnya Itu DP-nya bisa 0% Mulai dari 0% Kemudian bisa mendapatkan biaya margin yang kompetitif Cuma setara 2,22% tenor satu tahun pertama Kemudian proses membiayanya cepat Cuma 3 hari kira-kira prosesnya kalau semuanya beres Kemudian ada free asuransi TJH Tanggung jawab hukum sebesar 25 juta rupiah Terus hip ada free layanan roadside assistant Jadi kalau kamu mogok Kalau kamu ada trouble Kamu tinggal telpon Itu nanti dibantu gratis Terus ada lebih dari 1.200 jaringan kantor Di seluruh pelosok Indonesia Dan penawaran-penawaran itu Itu berlaku dari tanggal 1 sampai 30 April 2024 Nah buat infonya Kamu bisa cek ke BSI Mobile Atau ke website bsiotto.muf.co.id Gitu Tapi inilah hip Apa yang penting Kerja rajin dulu Kerja jujur dulu Jangan lupa berdoa Jangan lupa sedekah Hip Berapapun pendapatan kamu 2,5% Kalau bisa sedekahin Apalagi sekarang kamu sudah Alhamdulillah sudah Berkecukupan buat keluarga kamu Gitu ya Nah nantinya Kalau misalnya Alhamdulillah Dikasih rezeki Ya kamu bisa beli mobil Impian kamu Dan kamu bisa mudik Makin nyaman Pakai mobil impian kamu Mobil sendiri Nah minimal buat tahun ini Walaupun kamu belum Beli mobil sendiri yang baru Tapi minimal Kamu sudah bisa Nikmatin Mobil baru ini Untuk beberapa hari Mungkin Anggap saja mobil sendiri Bukan beberapa hari Beberapa minggu Beberapa minggu ya Iya Jadi nanti Kalau kamu Kamu nanti Kalau pas sudah Mau libur lebaran Kamu bawa mobil ini Kamu pakai Nanti kamu balik lagi kan Paling habis liburan lebaran kan Baru Bawa balik ke sini lagi Jadi ini mobil Boleh kamu bawa pulang ke rumah Boleh dibawa keluar kota Boleh bawa keluarga Boleh diapapain aja Anggap aja mobil sendiri Jangan dijual tapi Jangan dijual aja Yaudah oke Siap pak Salam buat keluarga Enjoy ya Hib ya Terima kasih pak Sip Nah Buat anda yang pengen lihat Eh dia udah kabur Sini sini Belum ya Kabur aja Nah buat anda yang mau lihat Keseruannya pak Sohib Dia udah jadi selebgram Bukan Sudah selebgram Semua kejadian derekam Nah ini Instagramnya Sohib 9070 ya Iya Kenapa sih 9070 ya Bisa diubah padahal ya Iya kenapa kamu 9070 Waktu itu milihnya Dari Dari IG nya langsung begitu sih Iya Seja senar IG Iya belum Belum di Apa di edit ya Nah yaudah Anda nanti bisa intim Kegiatannya pak Sohib Di situ Jadi Begitu aja Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika anda belum Follow instagram kami Di sini Terima kasih banyak anda sudah Menyaksikan Sampai jumpa di Video selanjutnya Bye bye Enjoy 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 Bye 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 Terima kasih.